Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diriwayatkan dari salah satu sahabat Rasulullah SAW Pada suatu ketika, ia menerima hadiah kepala kambing dari sahabat yang lain Dia pun berkata, sungguh saudaraku berserta keluarganya lebih membutuhkan ini daripada kami Kemudian, ia pun menghadiahkannya kepada sahabat berserta keluarganya tersebut Pun demikian dengan sahabat ini Dengan jiwa kesatria, ia pun berkata sebagaimana sahabat yang pertama Bahwa saudaranya yang lain lebih membutuhkannya daripada dirinya Begitu seterusnya, kepala kambing yang belum sempat di masa itu Dikirimkan dari satu sahabat ke sahabat yang lainnya Sampai-sampai melewati tujuh atap rumah Sehingga kembali kepada sahabat yang pertama Sungguh ahlak yang begitu mulia Di kesempatan lain, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW Untuk mengadukan keluh kesahnya Ia kemudian berkata Sungguh duhai Nabi Muhammad SAW Rasa laparku telah melemahkanku Rasulullah SAW pun bersedih atas keadaan sahabatnya itu Dengan siga, beliau mengirimkan seseorang kepada istri-istri beliau Untuk menanyakan barangkali ada sesuatu yang dapat diberikan Namun, beberapa istri beliau berkata Kami tidak memiliki apapun kecuali air Cinta beliau tak berhenti sampai di situ saja Beliau lantas berseru Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku pada malam hari ini? Hamba duhai Rasulullah Tak lama, seorang sahabat ansur menjawab Dengan senang hati Langsung ia mengajak sahabat yang kelaparan tersebut ke rumahnya Setelah sampai rumah Sahabat ansur itu berbisik lirih kepada istrinya Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat kita suguhkan kepada tamuku duhai istriku? Lalu, sang istri kemudian menjawab Tidak wahai suamiku Melainkan, sedikit makanan Itu pun untuk anak-anak kita Dia pun berkata kepada istrinya Duhai istriku Alihkan dahulu perhatian anak-anak kita dengan sesuatu hingga mereka tertidur Dan ketika tamu kita masuk Matikanlah lampu rumah kita Lalu, suguhkanlah apa yang kita miliki kepada tamu kita Kiranya, dalam keadaan gelap Kita bisa berpura-pura makan bersama tamu yang kita terima Kemudian, sang istri pun mematuhi Intruksi suaminya dengan rela hati Inilah generasi didikan Membutuhkannya Dan demikianlah Ahlak mulia para sahabat baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang sungguh luar biasa Semoga, kita semua dapat mencontoh ahlak mulia manusia agung Baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan, video singkat ini bermanfaat Wallahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh